Yo, Halo Sobat KJ sekalian, selamat datang kembali di Silver KJ Channel Kali ini, bahasan kita masih dalam Silver KJ Cosplay Room Dan, minggu ini, KJ masih bareng gunzuk Kemudian, kayaknya beda ya ini kan KJ, kostumnya kayaknya kenal ya Pak Perlu disiksa nggak? Oh perlu ya Pak, mau bagian mana Pak? Kita ini, gerombolan Archer yang nggak pernah pakai panah Pak Panah tuh dipajang, Archer kok pakai panah? Bener! Pakai pedang ya Pak Pedang dilempar-lempar ya? Iya, pedang dilempar-lempar KDRT ya Pak? KDRT coba kan Oke Karena, tadi Kak Su sudah mau perkenalkan diri Ini sudah mau perkenalkan diri Jadi, mau kenalan atau kita mau pulang dulu? Oke Silahkan perkenalkan diri dulu Sama saya, Eko Surukawa Sekarang lagi apa? Lagi cosplay Lagi cosplay Lagi cosplay Lagi cosplay Lagi cosplay Lagi cosplay Ya, ya sudah lah kita memang semuanya sedang melakukan yang namanya weakplay ya kan? Dan tentunya, disini kita akan membahas lagi yang bertemakan tentang cosplay Minggu lalu itu, kita bahas bareng sama Juci 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 nya lagi sibuk sekarang, nggak bisa datang Ya, kalau begitu Entas Entas Itu different tuh ya Satu, dua, tiga Lebih satu loh Mas, siapa mas ya? Mas, mas 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 Mas kenalin diri, ini kayaknya minggu lalu sudah pernah datang ke sini? Ehm, iya Mesti melakukan part 2 Woy Part 2 Dalam sejarah apa? Biasanya yang disini paling lama dia doang Hahaha Berapa script ada ini? Baru ya? Eh, baru ya? Hahaha Ehm, perkenakan nama saya Remyad Biyandi Saya Saya Adalah mahasiswa dari sekolah tinggi desain Indonesia Bandung Woy Lengkap Lengkap Kita pada sekolah dari generasi Kap Saya dari kerajaan Babylonia Nah, ini ehm Lintas waktu Anda Celtic Oh, Celtic Ya Allah Beda negara semua kita ya? Ya dia doang ini asal Indonesia Mau salam sama kita? Hahaha Oke Kalau gitu Kita masih pengen bahas yang sama ya tentunya dengan minggu lalu Hanya saja waktu kemarin tuh bukan durasinya yang gak cukup Sebenarnya kita waktu itu sejam aja bisa kuat lama-lama gitu Tapi karena ruangannya yang kurang sejam gitu Jadi Daripada kita jadi pindang Mending kita bagi dua sesi aja Salah utamanya adalah Bilingnya habis Bilingnya habis Belum nambah Belum nambah Oke Kalau gitu Disini ada Gunzu, ada Gaze, dan ada Eko Dan pertanyaan akan dimulai dari Ini Tapi Mas Remy ini bakal lebih menanyakan ke Eko dulu Sisanya mungkin nanti Gaze juga akan bertanya pada Guntur dan Eko gitu Tentang Tentang Ntar dulu Mau cerita apa sih? Lebih ke ini kan? Lebih ke makna cosplay ya? Makna Makna Oke kita akan tanya langsung ke Mas Eko Untuk pertanyaan pertamanya Menurut Ka Eko sendiri Makna cosplay itu apa sih? Makna cosplay menurut saya Merealisasikan Karakter yang dulu Pernah saya suka gitu Wow Kucin karakter kucin Karena Perasaan waktu minggu lalu Minta jawabnya hampir Hampir ini semua ya Apa yang kita suka itu kita realisi Jadi Kalau kayak Anda-Anda itu kan Woi Anda nggak Iya Iya Jadi kayak Anda ada tuh Kalau misalkan Kayak suka Satu karakter Satu karakter Kalau misalkan kayak saya Sebutnya suka satu karakter Bisa disebut nggak? Wuuuuh Ada Beberapa karakter yang Emang Bener-bener diri saya Ada karakter yang bukan Apa Yang nggak saya suka Tapi Ehm Jatohnya tuh Mukanya loh Mukanya tuh dapet gitu Lo muka 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 Apa ya Mukanya karakter ini udah Karakter ini tuh cocok Udah gitu gitu Worsalino ya Worsalino ya Worsalino ya Bisa di cek Bisa di cek Itu Ada di depan mata Oke oke, jadi gimana seperti itu tuh? Untuk pertanyaan lanjutan, mungkin pertama cosplay jadi apa? Terus kesannya apa ya? Kesan-kesan dari pertama cosplay itu apa? Kesan pertama yang didapatkan dari cosplay itu Pertama cosplay itu, dulu masih, karena masih jamannya Belum ini ya, belum sampai masuk karakter, masih suka jaman-jamannya original karakter Jadi saya pertama original karakter Original karakter berarti ya bikin-bikin kayak karakter lokal tapi punya karya sendiri gitu Kesannya? Sedikit malu Tapi malunya sedikit, nggak malu-malu ya? Maksudnya sedikit malu itu apa ya? Jadi kayak yang pertama itu ragu-ragu takut Kayak apa? Di-ejek atau gimana gitu Cuman kesan ini terbuka Di-ejek tuh kayak lagu, di-ejek, di-ejek Bukan itu di-ejek Di-ejek Kita berubah, kita udah berapa lama ya nggak ketemu dunia Jadi kayak apa ya namanya? Kalau, ya takutnya takut aja kata apa ya ternyata Waktu cosplaynya itu, pertama waktu itu Kalau nggak sampai kayak gitu gitu Ada yang support, oh ini original karakter apanya gitu kan Bagus tuh, apa? Feedbacknya, tanggapan balik Padahal kelahiran dia modern lebih dari kita-kita ya kan? Kok nyari feedback aja susah banget Eh salah ya, harusnya gue yang lebih muda Karena senjata ini gue ambil juga ya? Bisa jadi Bisa jadi ya? Ya udah Lanjut 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 Pertanyaan berikutnya Tanggapan Kak Eko mengenai cosplay girafur Yang mungkin belakangan ini Ada beberapa pihak Bukan semua Yang Bisa dibilang mengeksploitasi Sehingga kan Cosplay girafur pertamanya menjadi negatif Terus Merempet ke cosplaynya itu Menjadi dengan tanda kutip negatif Nah tanggapan Kak Eko sendiri gimana? Kalau misalkan dari saya sih sebenernya Kalau Gat Apa ya? Bukan negatif sih Sebenernya kalau misalkan Dari Cosplay girafur tuh Jadi kayak Mereka tuh Apa namanya? Me Menguatkan nekat Apa? Membulatkan nekat Nah itu Wah Bahaya jadi nekat Kalau nekat Dia agak serem juga Ibarat lemper Terus kelihatan isi lempernya gitu kan Asya kemuha Kenapa harus lemper coba? Itu kan kayak membulatkan tekat Gue Apa? Untuk turun ke karakter tersebut Ya kan? Ya Nah itu cuman Kalau negatifnya itu kan yang sekarang Jadi kayak Entah dari Apa? Si penggiat cosplay grafurnya itu Entah dari Maaf Fotografernya Itu yang bikin Jadi Hmm Ya kan maaf dulu Tadi udah udah bilang Maaf Takut dan dilepaskan pedang lagi Wah Gak tau Gak tau Gak tau Ini udah banyak nih Iya Gak tau Udah gak tuh udah goyang-goyang tuh Takutnya ada yang salahnya dari Salah kaprah ya Salah tangkep antara cosplayernya Sama Fotografernya Ntar menurut fotografer Jadi gue ini salahin Terus cosplayer juga Padahal mungkin maksud Mengeko sendiri Ini ya Apa sih namanya Cosplayer itu tuh Dia mau Bisa aja cuman mau ini loh Mengeksplorasi diri Iya Ya kan? Itu ada satu temen aku Yang Dia tuh Dia sengaja cosplay grafur tuh Karena Apa? Karena Supaya bisa ngeliat Badannya yang Ada yang pernah Apa namanya? Suprasi Suprasinya Kelihatan atau enggaknya Atau gimana Waktu itu pernah cerita kayak gitu Oh itu Salah satunya ada yang kayak gitu Cuman kalau yang lainnya Gak tau Banyak juga alasannya Jadi emang alasan-alasan tertentu itu Biasanya dilihat sama Fotografer sendiri itu jadi Jadi Ada sadet yang Sudut yang gak kelihatan gitu Dia memang nganggapnya Oh ini nih Bisa jadi mangsa gue Dipotografer gitu Iya Karena fotografer tuh Mungkin kalau Mang Guntur kan Saya tau lurus-lurus aja gitu ya Tapi ada juga orang yang justru Memanfaatkan situasi Iya Tapi di cosplayernya juga Ada pula Fotografernya udah lurus Cosplayernya Mancing-mancing Belok Mending kalau mancing Belok Jadi Tolong dong foto yang kayak gini Gitu kan Kayak yang kemarin Ada informasinya kan Ternyata Yang dia foto Tapi gak 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 pake Yang fotonya tuh Dia Pakerok biru Gak iya Pake Sebut saja itu Yang dalemannya udah diambil Sama Lord Kazuma Siap Siap Ya kan sudah di-steal Itu kan seperti itu Dia tuh Seperti memanfaatkan momen Gak tau kenapa Kasihnya mikirnya tuh jadi Ini orang Gitu ya Dia mau jual Supaya diri lah ya Supaya viral gitu Spiral Itu kan salahnya bukan di fotografer Iya Orang dia di publik Ngapain ya gitu Coba kan Seperti itulah tanggapan Kalau gak ada Denger dari Di Kang Eko sendiri Mungkin ada yang Mau ikut Menghujat lagi Gitu Kenapa ya Bahasa aja harus menghujat Jadi kesel juga Kemarin aja menghujat pak Wah Kemarin aja menghujat pak Bahas hujatan Bahas hujatan Yaudah Kalau yang belum tau Bisa di cek video sebelumnya Gak 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 Kalau belum tau Bisa cek di video sebelumnya Ada apa aja Oke Iya Untuk pertanyaan terakhir nih Pertanyaan terakhir Ada menyakut dengan budaya lokal Tanggapan Kak Eko sendiri Tentang cosplay itu kan Biasa dianggap Masyarakat umum Atau mungkin Sebagian besar dari kita tuh Erat Eratnya tuh sama Jepang Jepang, anime Nah Tapi Cosplay Tanggapan Kak Eko sendiri Tentang cosplay itu Di akulturasi Atau dipadukan Sama budaya lokal itu Gimana sih Jadi kalau menurut Eko sih Sebenernya Bagus Kalau menggabungin Bu Jadi kayak Misalkan cosplay itu kan modern tuh Gabungin sama budaya Lokal 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 Indonesia lah kesebutnya ya Iya Jadi kayak Apa ya Kayak Lo lagi Pernah lihat lah gitu Kayak pementasan Seni Kayak seni budaya gitu Ya itu Ya itu Mereka tuh udah cosplay Cosplay dengan Karakter lokal Karakter lokal Kayak Yang pernah Bang KJ Eh Lutung Kasarung Kok dia tau ya Tau lah Saya kan nonton Oh nonton Nonton Dia kira nge-stock Kirain nge-stock Nge-play Udah seneng tadi tuh Wah ada stocking Tapi kenapa laki-laki Lanjut lah coba Lanjut pak Apa Lupa lagi lah ya Lutung Kasarung Atau kayak Waktu Apa ya Karena sih Dulu juga waktu Saya suruh Apa Disuruh Nge-bantuin Kayak teater gitu Teater kabar gitu Di Sekolah Sekolah Saya sendiri sih Itu kayak Jadi kan mereka tuh Buta sejarah Sebutnya Buta sejarah Lagi Nginiin Sejarah Ini Apa namanya Yang nendang perahu tuh Oh tangkuban perahu Tangkuban perahu Iya Si Apa namanya tuh Sang Kuryang sama Sumbi Mereka tuh Tau Tarafternya Bentuk Cuman gak tau Bentuk fisiknya kayak gimana Nah Ada saya Oh ini si Kang Kok pernah cosplay nih tuh Mungkin tau Mereka Apa Soal Kostumnya kayak gimana Saya bantuin disitu Bantuin Yang Jadi Apa Bentuk fisik Bentuk fisik karakternya tuh Diperlihatin disitu Sebutnya kan Itu udah cosplay sendiri Iya Meskipun kita Belum tau Si ininya ya Belum tau Sebutnya kan itu Kalau misalkan kayak karakternya Gak tau karakternya gitu kan Itu karakternya udah oce Original karakter Cuman Dengan Apa namanya Dengan Dengan Sifat Karakter aslinya Beberan Jadi kita mewujudkannya lah ya Dalam visual orang Yang zoom itu seperti apa Kayak gitu Maksudnya Kayak gitu Kayak gitu Oke ini gimana Udah lima-limanya nih Pertanyaan Nanti juga punya pertanyaan sih sebenernya gitu Kita akan jawab bang Ya udah pulang ya Kita tanya sini aja Nanti Kita coba bertiga doang Siap Oke siap Jadi gini Gini Kalau dari KZ Kan tadi udah lima-limanya Sebenernya KZ tuh pengen bertanya Kepada Aguntur Dengan Aeko Kalian ini kan Kalau menurut KZ Cosplay yang paling sering Itu adalah Dari Lainnya Kayak Fat Meskipun ada beberapa karakter Kayak Yang Apa sih namanya Samurans Samurans Devil May Cry Devil May Cry Bukan satu lagi Tokenantoknya Nanggu Tapi yang paling sering Kelihatan di matanya KZ Itu justru Fat Steinet Atau Dari serisnya Fat Dari Fat Tentinya Nah ini pertanyaannya Sebenernya Apa sih yang bikin Kalian itu Bisa tetap ada Di dalam Cosplay Dan tetap Mengkosplaykan Karakter yang itu-itu aja Meskipun diseling Dengan karakter lain Mau siapa dulu yang jawab Nih Ntar Pak Cucup lagi Ya Eko dulu deh Kalau Sekalian capek Kalau nanya-nya ke Eko Itu mah Ya balik lagi ke tadi Yang Eko Yang Eko jawab pertama Pertanyaan yang pertama tadi Jadi kan Eko tuh Kesebutnya bukan kayak Anda-Anda lah Oh ya Anda-Anda Yang suka Yang cuman Apa maksudnya Cinta sama satu karakter Kalau misalnya kayak Eko tuh Disebut Cinta sama satu karakter tuh enggak Jadi Karena karakter Eko Karena karakter Eko yang Mukanya cocok kesini Cuman Eko Sukanya ke karakter yang ini Makanya ini harus digiatin Oh Jadi bener-bener Pengen ini gitu ya Pengen menonjolkan Bahwa kemiripan cosplay tuh Buat Kang Eko ini adalah 100% secara fisik gitu ya Bener Lebih ke fisik ya Jadi fisik Jadi lebih menghayati kan Nah untuk Mang Gunter sendiri gimana? Saya sih sebenernya kalo Ikutin minggu lalu Berarti udah tau lah Alatannya kenapa Nah bener Tapi Sebenernya Saya cosplay ini tuh Karena Seringnya ini gitu ya Sebagai Archer Emiya Karena saya sendiri tuh Belum bisa menguasai Karakter si Archer Emiya ini Secara penuh Bukan karena Tosakarinnya gitu atau gimana ya? Gitu Gak ada apa Gak ada Ini Tosakarinnya lagi gak ada Jadi gak apa-apa sih Nah nanti tiba-tiba komen gimana? Gak apa-apa sih Nanti di bawah Kalo komentar dia nulis gitu Panjang lebar Minggu depan kerja pacar ya Gitu 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 Soalnya kan bagi saya sendiri tuh Kalo misalkan dia out of karakter Gitu Gimana gitu Gimana Jadi ya saya memerankan karakter ini terus Menurut-urut Supaya bisa Mendapatkan Jiwa 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 Dari si karakter tersebut itu ya Iya Karena ya walaupun cosplaynya merupis Tapi out of karakter kan Percuma Cuma Bener Saya Tapi gak tau gitu bagi kalian kayak gimana Bisa di bawah komentar Ya boleh balik di bawah komentar Untuk cosplayer tuh Makna Kalian ber-cosplay itu sebenernya apa sih Nah nanti Di Minggu depan Kasih bakal bacain lagi Syukur-syukur kalo nanti kita ada Kebahasan siapa tau disini lagi Ngobrol gitu kita bacain gitu Intinya gini Tadi dari Mas Remy kan Makna cosplay itu yang seperti Ditanyakan masih dalam garis Wajarnya Seseorang yang tidak tau cosplay secara dalam Iya Sedangkan untuk yang kaca tadi kan udah lumayan ya Nah kaca masih punya pertanyaan yang lain gitu Dari sekian banyak karakter yang di cosplaykan ya Dari sekian banyak karakter yang di cosplaykan Ada gak karakter yang bener-bener tuh setelah di cosplaykan ini Jadi perwujudan diri sendiri ke dunia nyata Jadi ini efek ke dunia nyata ya Jadi ke dunia nyata ya Jadi kayaknya misalnya Contoh Kalo kaca itu ke dunia nyatanya Misalnya cosplay jadi Seiya Pegasus Yang bikin jadi ke dunia nyatanya tuh adalah Kayak misalnya lagi males bikin tugas Tepat-tepat kepikiran Wah ini ada tujuan akhir ku jadi Maksimal diimnya gitu Itu kan kalo Seiya gitu kan Kalo Seiya kan pengennya gimana Ngancurin Kuil 12 Terus dia naik lagi ke atas ke atas ke atas lagi kan Sampai ketemu Dewa gitu Oh iya Penggambarannya gimana Tapi secara dari cosplayer ke dunia nyata Hmm Paham gak? Paham Mau siapa dulu nih? Ini dulu lah Karena Karakannya itu mengubah sifat kita secara dunia nyata gitu Enggak juga Justru malah jadi mencerminkan sifat kita di dunia nyata Hampir mencerminkan Sebenernya sampai saat ini buat saya sendiri belum ada Belum ada Tapi kalo misalkan Yang sudah hampir mendekati ada Enggak ada juga Enggak ada juga Wah sayang sekali Sayang sekali Belum ada Belum nemu aja gitu Belum nemu karakter yang bener-bener dari badan sendiri gitu Yang kepikiran Oh ini karakter nih Sifat jalan hidupnya tuh kayak Sesayang Belum ada Belum ada Aiko Sama belum ada Belum ada sih Apakah cuma kasih doang Oh my god Asetnya kalo maksud aku belum ada Kalo misalkan ini lah Kalo misalkan kayak Misalkan gini ya Kayak sekarang Oh Ya kok cosplaynya jadi ini terus Terus Ternyata Sifatnya tuh kebawa-bawa Sifat-sifatnya kebawa-bawa sih Kita mungkin ya Karena itu refleksi kehidupan Cuman gak sampai Gak sampai ke yang bener-bener mencampingkan Kandungnya saya gitu Belum sampai gitu Tapi ada gak Satu karakter Kan ini pada gak punya nih ya Tapi ada gak sih Satu karakter tuh yang bener-bener Ketika di cosplaykan tuh Jadi ada motivasi untuk kehidupan di dunia nyata Kalo ada Coba Saya Kalo saya ada Emiakiretsugu Jadi vet juga sendiri Iya Iya Kenapa alasannya Karena yang saya tau itu ditaktor Pemunuh bayaran, uff Ya saya salut aja sama M.I.K. Retsugu Karena dia sangat gigi dalam meraih Cita-citanya dia, walaupun Kalau sendiri lah ya ceritanya kayak gimana Gelap banget ya itu hidupnya dia Ya, tapi dia fokus sama tuduhannya dia Dan dia cuma ngecitanya satu orang Sampai dia jadi syaratan pun Dia cuma ngecitanya satu orang Walaupun di anime nya mungkin Banyak yang gak goda Tapi dia cuma Setianya sama satu orang Gitu sih Ayuris feel Wah, waktu itu masih Ayum 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 Ya gitu Nah, kalau untuk Eko sendiri gimana? Kalau dari Eko Ada karakter Jizi Mikazuki Manichini Jadi kayak Soalnya karakternya tuh Bisa Apa ya Ya orang ini tuh Kesebutnya Dewa banget Orang tua Orang tua Soalnya dirumah juga Kalau misalkan Gak Apa ya Kayak kesini juga tadi Ada masalah ya Harus dirempokinnya sama aku-aku juga Gitu kan aneh gitu Padahal saya Kesebutnya Dari bapak-bapak yang ngumpul dirumah juga Saya paling muda Paling muda Paling muda Gitu Gak harus saya ngomong ntar salah lagi Enggak Pengen ngomong saya Apakah muka anda tua gitu kan Udah ngomong ya Iya sih Iya sih Aduh Apakah itu saja kita ada lagingnya karakter yang lainnya Satu itu Untuknya kalau kajian itu beda-beda sendiri ya Kalau punya kajian itu justru Paling aneh sendiri Karakter yang kajian itu Ini ya tau lah Karakter yang justru benar-benar sampai maksimal Di cosplay kan selama ini Itu justru dipeci se-Indonesia apa Se-Indonesia saya dipeci Pas jadi di Borno Lino Justru kalau kajian itu lebih Tenang dari seri yang sentia tadi kajian ini Karena di sentia tadi kan udah ngomong Dia tujuannya dia itu sebenarnya gak jelas Tujuan saya itu paling gak jelas Iya paling gak jelas Tapi ada seseorang yang memberikan dia sebuah tujuan Jadi kayak dikasih dongeng Dikasih dongeng Bahwa ada seorang Dewi Dewinya itu membunuhkan Membutuhkan 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 karakter Atau sesosok Kesatria yang melindungi Jadi si saya ini Dia belajar Terus Menunjukkan dirinya Karena dari awalnya sampai akhir Untuk yang nonton Ken saya pasti hafal banget Perjalanan saya ini Dari mana kemana Nah Lucunya Perjalanan hidup kajian itu Hampir persis kayak gitu Dimana waktu minggu lalu Mungkin tahu Kajian kan dari Almarhum Bapak gimana Kajian kayak di Ini lah Dipupukin gitu lah Ini Ada karakter gini Ini pengen gini 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 Akhirnya gedeinnya Kajian jadi Sensei ya Dan itu cukup Cukup gimana ya Era tahun 2008 Ke 2012 Itu Bisa dibilang Sensei ya paling sering Di Bandung ya kajian Mau dimana-mana Sensei ya Terus Soalnya apa Kalau buat kajian sendiri Bukan jadi ini loh Bukan jadi sebuah Kebangkahan atau gimana Memang Saya mau nunjukin Oh ini Bapak saya dulu senang gini Mungkin orang-orang gak percaya Kayak gitu Ya gimana percaya pak Mau nanya ke Bapak anda aja Bapaknya udah mana Atau Oh iya bener juga ya Bener juga Harus nyusul dulu Ke akhir Oh Pas nyusul kembali lagi Ya tuh Ya kalau masuk surga sih Gak apa-apa gitu ya Gak usah balik lagi Juga betah Oke Kayaknya Abrolan Untuk sekarang Ini udah Udah maksimal ya Kita udah tahu Alasan Makna sebuah cosplay itu apa Jadi kajian juga Sudah menyampaikan Dan kajian Ternyata Menemukan Cosplay itu Di mata Cosplayer sendiri Banyak banget Artinya Kayak tadi Dia ingin mewujudkan Sebuah karakter Terus Ada juga yang Ingin mengekspresikan diri Ya Kok tinggalkan ini ya Atau Lupa tadi Nanti nanti Kalian nonton aja di belakang Yang gak banyak ini Terus juga Pada kesempatan ini Jadi Kayak Mas Remy Tahu lebih banyak Tentang kegiatan kami Yang cosplay itu Seperti apa Dan Harapannya sih Cosplayer Di seluruh Indonesia Juga Lebih Lebih bijak lagi Dalam Setiap kali ngambil Kegiatan cosplay Ya Jangan sampai Ke hal-hal yang negatifnya Yang diikutin Sayang banget Ya kan Kayaknya udah cukup Obrolan kita Ngalur ngidul Tentang Makna dari cosplay itu sendiri Kalau misalnya Sobat Kasih punya Pertanyaan Atau Punya Kesan dan Pesan Selama ber-cosplay Entah itu mau yang cosplaynya baru setahun Baru sebulan Baru seminggu gitu Atau baru kemarin Baru kemarin apalagi ya Yang dipaksa gitu kan Silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar Karena di next episode Kalau misalnya Kasih sempat Kasih bakal bacain Komentarnya Masing-masing Jadi kita akan Sudahi sesi ini Karena Minggu lalu kita Ini totalnya ada Berlima Jadi kita akan Closing semuanya Secara Terima kasih Komentarnya Jadi Kasih masih Penasaran gitu kan Bahasan ini tuh Memang dibuka Untuk Seluruh Cosplayer Jadi Kita Memang Bukan Cosplayer yang Punya Nama besar Cosplay Inter Cosplay Inter Kita gak akan ngomong gitu Hanya saja Kita disini tuh Lebih Akan menyuarakan Sebenarnya Cosplayer itu Bukan hanya tujuan untuk Menggapai Ketenaran Ketenaran Ya Ketenaran Banyak banget Selain hal tersebut Yang kita geluti Di dalam hub ini Ya kan Itu harus setuju dong Setuju banget Oke Kalau gitu Di akhir Obrolan ini Kasih akan mengucapkan Terima kasih untuk Mas Remy Terus Ada Mas Eko Dan Mas Gunzu Dari kemarin Namanya Jadi ingatnya tuh Gunzu Terus kayak Si Keroro Ya kan Ah Kita udah sampai Di ujung Pembicaraan Mudah-mudahan aja Kita berdoa Semoga Cosplayer Di masa yang akan datang tuh Lebih kreatif lagi Lebih bijak lagi Dan agak dijauhkan Dari yang Negatif lah ya Bukan agak Dijauhkan banget Maksudnya tuh Sindiran yang cukup keras Kalau dibilang Dijauhkan banget Nanti dikiranya Kita ini adalah Seseorang Ya lu siapa sih Ngurusinnya gitu kan Makanya agak dibilang Agak dijauhkan Supaya mereka Mikir gitu Iya sih Karena tujuan akhir Dari cosplay itu Bukan cuma tenor doang Iya Kita bisa ngumpul Disini aja Hari ini KHZ, Eko Terut Gunzu Dan Mbak Yuji Waktu minggu lalu juga kan Ya Udah satu lingkaran Kita juga Sama-sama Orang yang Kenal nih Gue punya lingkaran Senang dengan Robby yang sama Udah cukup gitu Jangan Jangan mikir inilah Orang kalau misalnya Udah mikir gue Nomor satu Susah Iya Gitu aja Mudah-mudahan Sobat KHZ yang dirumah Bisa memahami Apa maksud obrolan kita Hari ini Dan juga KHZ Mengucapkan Mohon maaf ya KHZ akan menyampaikan Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang salah disampaikan Di akhir obrolan ini Serta Kita juga mewakili Mbak Yuji ya Karena dia gak ada gitu Mbak Yuji Supaya Kok ambil ibadah Supaya Tidak ada Tanggapan miring Karena Kita disini Berusaha menyampaikan Apa sih sebenernya Makna itu Cosplay Dan kelukesah kita Di dalam cosplay ini Seperti apa Untuk mencapai Sebuah karakter Yang maksimal Di dunia cosplay itu sendiri Oke Akhir kata KHZ mengucapkan Sampurasun Minasan Terima kasih Sudah mampir Ke obrolan KHZ Kali ini Kita berjumpa lagi Di Silverganze Cosplay Room Berikutnya Dadah Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa